Terima kasih. Terima kasih. Sekian CV singkat dari Dr. Ferry. Sekarang kepada Dr. Ferry, waktu dan tempat saya persilahkan untuk membawakan materinya. Terima kasih, dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Adi Tama yang sudah menyampaikan pengukaan. Yang kedua adalah saya ucapkan terima kasih pada FKUI, khususnya Departemen Urologi yang telah mengundang saya dalam acara yang baik ini. Jadi saya kira memang seyogianya semua resident sudah mendapatkan ilmu yang kira-kira yang terupdate lah ya untuk penanganan-penanganan kasus yang cukup banyak di Indonesia. Baik. Tidak membuang waktu, izinkan saya untuk share screen ya. Baik. Sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah terlihat ya. Sebentar saya ini dulu. Iya. Baik. Jadi kita bisa mendapat tugas untuk menyampaikan kemoterapi pada kanker prostat. Nah ini epidemiologi dulu. Kita tahu bahwa kanker prostat di dunia meningkat. Nomor dua, penyebab kematian kanker. Dan nomor enam, pada pria. Dari gelobokan, tahun 2020 ada 1,4 juta kasus baru dan kematian 375 ribu. Dan kita tahu bahwa karena tadi juga di dunia meningkat, tentu di Asia juga termasuk, ini diduga karena perubahan gaya hidup yang kebarat-baratan. Di Jepang, menurut analisis statistik, diperkirakan meningkat kasusnya 2,8 kali pada tahun kemarin. Dan di Indonesia, di RSAS, nah ini, di kita 60 persen. Indonesia, di RSAS, kita mempunyai data yang terbaru 52 persen. Pada saat datang ke poliklinik itu sudah metastasis. Sedangkan di negara Amerika itu 90 persen datang ke poliklinik masih organ confine. Jadi kita lihat begitu besar gap atau diskrepensinya. Berikutnya, ini di Indonesia, tahun 2018, kasus baru kurang lebih 11 ribu berdasarkan proyeksi dari gelobokan. Kemudian 2020 13 ribu kasus. Nah, ini adalah kita lihat dibandingkan negara Asia, kita metastasisnya tadi 50-60 di sini. Turki, kita lihat cuma berapa ini, 15 barangkali. Jepang 10 persen negara maju. Demikian juga Singapura. Makin ke kanan ini, makin kurang bagus. Baik. Nah, sebelum kita membahas tentang pengobatannya, tentu kita, saya sampaikan ini kenapa? Karena ternyata pada locally advanced atau pada penyakit yang masih lokal tetapi mempunyai risiko yang tinggi atau sangat tinggi, ini ada indikasi untuk memberikan kemo. Anda bisa lihat di sini ada pembagian grup, very low, low intermediate, high, dan very high. Ini didasarkan atas staging T, stadium T, kemudian grade group berdasarkan e-subgroup, grup 1, 2, 3, 4, 5, baca lagi, dan PSA level. Kalau mereka rata-rata memang PSA-nya tidak tinggi, kadang-kadang penyakitnya sudah jauh ke depan. Kalau di kita kadang-kadang menemukan kasus 40-50 PSA, begitu kita biopsi, masih belum pasti juga suatu kanker prostat. Baik, kita lanjut. Diagnosis metastasis kanker prostat, dasarnya adalah pertama sidik tulang. Kita tahu bahwa sidik tulang mempunyai sensitivitas dan spesifitas sekitar 79 dan 82 persen. Jadi masih belum lumayan bagus, tetapi belum lebih tinggi dari atau mendekati 100. Belum sempurna. Ternyata dari penelitian juga diketahui bahwa sidik tulang ini dipengaruhi oleh kadar PSA, clinical stage, dan e-subgrade tadi, pengelompokan tadi, 1, 2, 3, 4, dan 5. Makin tinggi e-subgrade-nya, maka makin mudah kita kemungkinan menemukan hotspot pada gambaran sidik tulang. Bagaimana dengan whole body MRI? Kalau misalnya di tempat kita tidak mempunyai pemeriksaan sidik tulang, tetapi mempunyai MRI, boleh dilakukan whole body MRI. dikatakan bahwa lebih sensitif dan spesifik daripada sidik tulang itu sendiri, atau misalnya fotoronsen pada daerah-daerah tertentu, juga terhadap CT scan. Karena memang saya tahu, radio farmaka untuk pemeriksaan sidik tulang itu juga kadang-kadang terbatas. Tidak semua rumah sakit juga mempunyai fasilitas untuk sidik tulang, maka boleh dilakukan pemeriksaan whole body MRI. Tentu ini yang paling update, yaitu dengan menggunakan PSMA PET scan. Jadi kalau pada sidik tulang, kadang-kadang kita masih belum menemukan hotspot, tetapi karena PET scan dengan radio farmakanya PSMA, ini dia bisa menemukan lesi-lesi yang belum terlihat pada sidik tulang. Jadi ini jauh lebih sensitif. Dikatakan di sini sensitivitas 66-91 dengan sensitivitas dan spesifitas hampir mendekati 100. Mungkin PSMA PET scan ini masih sangat terbatas, tetapi saya kira perlu di kota-kota besar, apalagi pusat-pusat onkologi harus punya, sebetulnya ini. Di Jakarta saya kira ada di Rumah Sakit Siluang, dan di mana itu di Gading Kluid. Dan di Bandung kebetulan di arah RHS, di kedokteran nuklir juga sudah bisa dikerjakan. Yang setahu saya baru di tempat-tempat itu, tempat lain belum ada. Baik. Saya akan memperlihatkan, sebentar, di sini adalah stadium. Stadium dari kanker prostat itu kalau kita lihat, kita menemukan bisa di-localize, artinya T2 ke bawah dengan N0, M0, atau metastastik, artinya sudah ada M1. Jadi peran dari kemoterapi itu bisa di-localize, yang tadi, yang high grade, atau very high grade disease, risk, atau yang MHSPC, jadi yang denovo, yang baru kita temukan, atau juga bisa juga pasien yang pernah dilakukan, katakan prostatektomi radikal, pada beberapa waktu kemudian terjadi peningkatan PSA, kita katakan sebagai BCR, BCR, Biochemical Recurrence, maka pengobatannya salah satu opsinya adalah nanti, dan terbukti ada metastasis adalah juga kemo. Di mana lagi kita berperan kemoterapi itu? Di sini. Biochemical Recurrence ini tidak selalu langsung metastasis. Bisa juga, walaupun agak jarang, saya dalam praktek itu mungkin baru beberapa kasus saja, menemukan kasus yang PSA-nya naiknya sedikit, meningkat, tapi testosteron sudah di bawah titik nadir. Ini yang kita sebut M0 CRPC, CRPC yang kastrasi resisten yang masih tidak ada bukti metastasis. Tapi ini dasarnya adalah sidik tulang. Standarnya masih sidik tulang, bukan PSMA PET scan. Mungkin kalau dilakukan PSMA PET scan di sini positif, kita tidak tahu. Karena tadi nilai sensitivitasnya jauh lebih tinggi. Saya kira nanti paradigma pengobatannya, kalau PSMA PET scan bisa diterima sebagai guideline baru, maka akan berubah. Maka akan berubah. Jadi perkembangan selanjutnya tentu dari yang MHSPC, kalau kita katakanlah pasien itu kita terapi dengan hormonal terapi, pada satu titik bisa berkembang menjadi MCRPC. Demikian juga yang M0. Belum bukti, kemudian diperiksa beberapa kemuliaan kemudian, ternyata ada M. Jadi masuk ke stadium berikutnya. Baik. Oke, jadi disitulah peran dari kemoterapi. Baik. Kita sebelum berbicara kepada pengobatannya sendiri, kita lihat trial-nya. Kenapa kita, saya sampaikan dulu yang MCRPC, karena pengobatan kemoterapi itu pertama-tama digunakan pada MCRPC. Jadi 2004, dulu standarnya adalah ADT, baik yang surgical maupun medical treatment, kemudian diberikan, kalau terjadi MCRPC, baru diberikan doxetaxel. Sebelum ada doxetaxel, digunakanlah mitosantron. Jadi kalau dulu standarnya adalah mitosantron sebelum 2004. Kalau kita lihat dari penelitian TANOK ini, garis yang hitam ini adalah doxetaxel setiap 3 minggu. Kalau yang titik-titik halus ini adalah doxetaxel yang setiap minggu. Dan mitosantron sebagai standar of care. Standar of care pada waktu itu. Kalau kita lihat bahwa ternyata dengan pemberian yang per 3 minggu, doxetaxel, dia mempunyai median survival-nya 18,9 bulan dibandingkan yang weekly 17,4 dan dibandingkan mitosantron 16,5. Pada saat itu pun sudah dikenal adanya adverse event dari pemberian doxetaxel. Di sini kalau kita lihat, utamanya di sini kita lihat ini netropenia. Kemudian febril netropenia, kita lihat juga ada gangguan jantung, fatig, lemah badan, rabu trontok, ini yang ada tanda-tanda seperti salib ini, diare, perubahan kuku, neuropati, ini sudah dikenal pada saat awal penggunaan doxetaxel. Baik, ini penelitian lain yang membuktikan bahwa penggunaan doxetaxel itu lebih superior dibandingkan standar of care sebelumnya. Dalam hal ini mitosantron, ini penelitian dari Petrilac tahun 2004, jadi mereka berjalan bersama tetapi dengan metode yang sedikit berbeda. Kita lihat bahwa dia mempunyai median survival 17,4 dengan mitosantron 15,6 bulan. Kemudian progresif, free survival-nya pun penggunaan doxetaxel ini jauh lebih bagus untuk penggunaan free survival 6,3 bulan, sedangkan yang mitosantron 3,2 bulan. Nah, ini juga sama, ditemukannya kardiovaskular, mual muntah, infeksi yang disebabkan tadi, netropenia, atau febrile netropenia, neurologik, ini neuropati, perifer bisa terjadi. Nah, dari dasar-dasar penelitian tadi, maka doxetaxel dimasukkan dalam guideline, baik itu NCCN maupun EAU, European Association, bisa digunakan untuk M1 CRPC. Jadi, apa namanya, doxetaxel ini. Baik, kita lanjut. Nah, tentu peneliti ataupun siapapun ingin bagaimana seandainya obat doxetaxel itu diberikan up front, artinya lebih maju lagi, jangan tunggu pasien itu jatuh pada CRPC. Kenapa? Karena kalau pasien sudah jatuh pada CRPC, kita tahu bahwa satu prognosisnya sudah kurang baik, biaya-biaya juga sudah banyak, belum efek samping, dan seterusnya. Nah, kemudian orang berpikir, bagaimana kalau kita majukan ke pasien yang baru terdiagnosis kanker prostat, tetapi sudah metastasis, hasilnya bagaimana? Atau MHSPC ini. Maka ini adalah penelitian pertama, memang sedikit-sedikit berbeda, mungkin bulan. Ada tiga penelitian yang hampir bersamaan. ini adalah dari Perancis, ADT, dengan atau tidak menggunakan doxetaxel pada pasien yang non-kastrasi kanker prostat metastasis, GATUK, GATUK 15. Cuma sayangnya, dari penelitian ini, median overall survival-nya dari perhitungan statistiknya ternyata tidak bermakna. Walaupun pada PSA Progression Free Survival-nya, kalau kita lihat ini secara kasat mata jelas, berbeda. Ternyata ini adalah kalau dari pustaka ini mengatakan bahwa kekurangannya adalah power. Power dalam hal ini jumlah. Jumlah N-nya itu kurang ternyata. Kita lihat pada penelitian yang lain, N-nya begitu banyak, sehingga baru terlihat perbedaan antara penggunaan doxetaxel dibandingkan tanpa doxetaxel. Nah, ini adalah penelitian charted. Kita lihat overall survival-nya, kita lihat 57,6 bulan. Kalau kita lihat di sini, kurang lebih di sini. Kemudian ADT saja sebagai standard of care, 44 bulan. Maka hazard ratio-nya 0,61. Artinya si pemberian doxetaxel dengan ADT akan mengurangi 39% kematian atau menunda kematian pada pasien kanker prostat yang metastasis. Nah, pada penelitian itu juga dibandingkan yang high volume dengan low volume. Jadi, adik-adik harus tahu apa batasan high volume. High volume itu kalau jumlah metastasisnya lebih dari 3 pada bone scan. Atau terdapat metafiseral. Metafiseral itu artinya, misalnya pada liver, pada otak, pada paru, itu disebut, kalau ada itu disebut sebagai high volume. Baca lagi dari kriteria resist. Nah, ternyata pada high volume hasilnya baik. Baik kita lihat bahwa dia 49,2. Median of all survival-nya dibandingkan yang ADT saja 32,2. Demikian. Tetapi pada low volume, pada low volume, pada penelitian ini sampai 60 bulan, artinya 5 tahun, kita lihat bahwa belum tercapai. Masih di atas garis median. Tetapi pada penelitian berikutnya, kita lihat bahwa untuk yang low volume tidak terlampau bermakna. perbedaannya tidak besar seperti pada yang high volume. Nah, ini adalah analisis lain dari penelitian yang tadi, long term. Kita lihat 57,6 bulan dibandingkan ADT saja 47,2. Kalau kita lihat dari plotnya ini, forest plot, kalau kita lihat memang pada low volume, low volume kita lihat malah agak cenderung ke arah kanan titiknya. Beda yang high volume, atau overall artinya secara umum, memang jauh lebih baik. Jadi kalau kita menemukan kasus MHSPC, kemudian kita lihat titik metanya, mungkin baru satu atau dua untuk pemberian kemoterapi dalam hal ini doksetaksel perlu dinilai ulang. Artinya belum tentu kita perlu mengerikan obat itu, kecuali walaupun satu titik di viseral, maka itu kita anggap sebagai high volume. Kalau di bond, satu atau dua kita sebut low volume. Baik. Ini adalah penelitian stampede. Dari Inggris, kalau tidak salah, kita lihat bahwa menunjukkan dari forest plotnya ini, kita lihat bahwa pada pasien terutama yang M0, M1, ini garisnya memang lebih cenderung dikombinasi. Kemudian glisten, ini ada penilaian lain, ada glistennya yang 7, yang intermediate, yang high grade. Kemudian usia juga dibandingkan, di bawah 70 tentu akan jauh lebih baik, baik dipandingkan yang sudah 70. Kemudian ini ada penggunaan aspirin, kemudian ada penggunaan penyinaran, dan apakah ini pasiennya pasien yang recurrent atau bukan. Tetapi secara keseruhan, kalau kita lihat bahwa penggunaan doksetaksel pada MHSPC atau M0, kasrasi naif, kita lihat menguntungkan. Kemudian kalau kita lihat, ini adalah systematic review dan meta-analisis. Tadi catat, setelah dilakukan analisa ulang dengan memperpanjang usia penelitian, kita lihat memang ada perubahan. Yang tadinya tidak bermakna, ini ada bermakna sedikit. Tetapi kalau kita lihat charted dan stampede, kita lihat jelas. Jadi secara keseluruhan bahwa dia akan menurunkan angka kematian sekitar 37%. Tentu pemberian doksetaksel itu sendiri seperti tadi pada penelitian awal pada MCRPC, itu kita tahu ada efek samping. Jadi dari tiga penelitian ini, charted, stampede, maupun getug, kita lihat bahwa yang utama adalah netropenia dan febrile netropenia, walaupun ini presentasinya jauh lebih sedikit pada charted, tetapi pada stampede ini lebih tinggi. Kalau pada getug, malah kurang lebih ya lebih rendah. Yang lain itu fatig, dan ada sedikit trombositopenia. Oleh karena itu, pasien yang dengan MHSPC atau kastrasi naif prostate cancer atau dengan M1, salah satu opsinya adalah pemberian doksetaksel 75 mg per meter square untuk 6 siklus. Nah, sekarang kita beralih ke yang high risk. High risk atau very high risk. Ini getug 12. Kita lihat angkanya bahwa dengan 8 tahun diikuti 62 persen pada ADT dengan plus doksetaksel dibandingkan yang 50. Jadi, 8 tahun kita lihat untuk yang relapse free survival-nya jauh lebih sedikit pada pasien-pasien yang diberikan doksetaksel. Pada pasien yang masih M0. Ini ya. High risk, localized, tetapi high risk. Localized prostate cancer. kita lihat bahwa memang glisten skor makin tinggi makin kurang bagus. Kita tahu. Kemudian juga ini PSA nodal, terutama nodal di sini juga overall. Tetapi secara umum kalau kita lihat garisnya adalah di sisi kiri 0,71. Nah, ini adalah penelitian dari yang lain untuk membuktikan bahwa pemberian doksetaksel pada pasien-pasien yang masih high risk, yang masih organ confined, kita lihat di sini overall survival-nya pada 4 tahun penilaian. di sini hasard rasio 0,69. Kemudian ini disease free survival-nya juga pada 6 tahun kita lihat ada perbedaan itu 0,43 dengan 0,034. Oleh karena itu berdasarkan penelitian tersebut maka doksetaksel boleh ditambahkan pada pasien yang high or very high risk group dengan usia harapan hidup 5 tahun atau lebih dengan simptomatik tentunya pemberian standarnya adalah radioterapi eksternal dengan ADT 1,5-3 tahun plus minus jadi boleh ditambahkan doksetaksel ya nah sekarang kita masuk pada protokol kemonya ya yang kita lihat tadi bahwa menunjukkan doksetaksel yang sangat superior dibandingkan yang lain dengan doksis 60 dengan mitosantron yaitu 75 mg per meter square ya diberikan juga prednisolon ya 6 siklus dengan jarak 21 hari ya jaraknya 21 hari indikasinya adalah tadi MHSPC MCRPC dan high risk localized prostate cancer nah ini harus diperhatikan nih performance status sebelum diberikan kemo harus 0 sampai 2 kalau lebih dari itu lebih baik jangan kalau Karnovsky kira-kira ini sampai berapa ini coba Karnovsky sampai Karnovsky 40 ya 40 ke atas 50 60 70 80 ya jadi 60 ke atas ya 50 ke atas ini boleh ya kalau lihat ini ekok kira-kira sama dengan ekok 2 itu sama dengan Karnovsky 50 dan 60 ya oke nah bagaimana diberikannya dengan IV dengan pemberi intrafena dalam cairan NACL normal salim 250 cc diberikan dalam 1 jam ya nah selain itu diberikan juga prednisolon oke nah adakah obat-obat lain yang diberikan untuk premedikasi ada nanti kita lihat nah ini untuk mengingatkan lagi performance status ya ini normal aktif 1 2 3 4 5 jadi yang boleh kita berikan kemo adalah 2 ke atas ya jadi kalau sudah ekok 3 sudah terbatas lebih banyak tidur atau duduk di kursi roda barangkali lebih dari 50 hari eh 50% maaf nah ini sudah masuk ekok 3 lebih baik tidak ya oke nah nah premedikasinya adalah diberikan dexamethason ya 8 miligram 12 jam sebelum katakanlah pasien itu akan di kemo besok jam 7 pagi maka jam 7 malam sehari sebelumnya sudah diberikan dexamethason kemudian jam 4 pagi sudah minum lagi dan 1 jam jam 6 sudah minum lagi ya dexamethason tujuannya adalah untuk mengurangi adanya efek samping dari pemberian awal nanti dari doxetaxel juga diberikan anti-emetic doxetaxel ini termasuk sebetulnya tidak memberikan efek muntah yang berat ya termasuk sedang ringan ya oleh karena itu cukup dengan golongan obat metoclopramid itu sudah cukup ya kalau yang lain-lain yang seperti untuk cancer bladder misalnya kemudian breast seperti itu biasanya jauh lebih berat ya efek kemual muntahnya maka obatnya tidak cukup dengan golongan ini ya untungnya kanker prostat itu hanya satu regimen yaitu doxetaxel saja tidak kombinasi ya jadi anti-metik diberikan 15-30 menit sebelum kemo ya ini boleh oral maupun sutik lebih baik sutik mungkin ya kalau oral masih perlu penyerapan dan sebagainya nah dibawakan pada saat pulang adalah metoclopramid oral ya untuk 3 hari pertama nah tadi kita sudah lihat efek sampingnya dari sekian banyak penelitian menggunakan doxetaxel maka kita seyogianya melakukan pemeriksaan cek darah lengkap fungsi liver PSA dan urine elektrolit sebelum setiap cycle jadi 6 cycle jadi kita 6 kali meriksa 6 kali meriksa tapi kalau saya PSA tidak cepat-cepat ya dan urine karena ini jarang juga PSA ya nanti ditunggu paling 1 bulan atau 3 bulan kemudian baru kita tes ya tetapi kalau seperti yang perubahannya cepat dalam darah itu seperti ini leukosid ya bisa terjadi leukopenia trombositopenia maka kita harus pantau ini ya baik kalau elektrolit kita lihat barangkali karena pasien mual muntah terjadi gangguan elektrolit ya nah ini sangat penting diketahui grading ya grading hematologi toxicity ya jadi ada grade 1 grade 2 grade 3 dan grade 4 nah jadi sini anemia kita lihat kalau misalnya HB-nya di bawah 10 masih grade 1 tetapi kalau 8 sampai 10 grade 2 di bawah 8 grade 3 nah kalau saya nanti kita lihat ya dari slide selanjutnya kalau 4 ini sudah harus cepat melakukan intervensi demikian juga netropenia ya normalnya sampai 1500 1000 sampai 1500 500 sampai 1000 di bawah 500 kemudian trombocytopenia ini di bawah 75 ribu 50 dan seterusnya ya nah untuk limpo ini limfosit maksudnya atau leukosit secara umum kita tidak melakukan pemeriksaan secara umum ya kenapa karena sebetulnya yang mayoritas dari leukosit itu sebenarnya netrofil oleh karena itu yang dilihat netrofilnya ya oke nah jadi kalau misalnya pasien datang mau kita kemo oke kemo pasien sudah setuju ekok skornya oke lah 2 atau 1 tapi ternyata HB-nya di bawah 8 maka sebaiknya kita lakukan dulu transfusi atau pemberian EPO ya kita lihat jadi kalau tadi 8 ya di bawah 8 itu artinya grade 3 demikian juga kalau misalnya netropenia atau trombosyotepian pokoknya grade 3 kesini jangan dilakukan pemberian kemo ya jadi aman masih aman grade 1 grade 2 ya oke ini netrofil 1.000 platelet 50.000 ya trombosit nah kalau misalnya pasien yang anemia diduga karena apa namanya kaitannya dengan kemo maka ini ada kita lihat dari NCCN guideline boleh diberikan EPO ya 150 unit per kilogram 3 kali per minggu dan seterusnya ya bisa dibaca lagi oke nah sedangkan lekopenia ini nah ya jadi kita nilainya adalah netropenia nya netrofilnya ya netropenia didefinisikan sebagai jumlah netrofil absolut kurang dari 500 ya jadi kurang dari 500 jadi kalau kita memperkirakan dengan pemberian kemo itu bakal turun lagi juga ini jadi pertimbangan ya netropenia nya netropenia yang ini ya jadi kita apa kemungkinan pasien ini akan turun sangat mungkin dalam 24 jam 2 kali 24 jam ke depan 2 hari ya jadi kalau nilainya pas-pasan itu juga harus hati-hati ya kalau febril netropenia perdefinisi adalah apabila suhu diukur di bawah lidah 38,3 atau suhunya 38 dalam 2 jam dengan syaratnya ini tadi absolut netrofilnya di bawah 500 ya nah ini definisi febril atau febril netropenia ya nah kita lihat di sini ya dikatakan kalau mild ya grade 1-2 ini adalah prognosi faktor untuk survival yang masih lebih baik kalau lebih buruk artinya grade 3 dan 4 ini high risk untuk meninggal ya jadi makanya itu jangan dilakukan ya berbahaya nah monosid iosinofil basofil dan apa namanya yang lain ini kita anggap sedikit proporsinya di dalam perhitungan sel darah tepi itu oleh karena itu netropenia ini yang kita anggap sebagai yang mewakili ya mewakili kondisi pasien tersebut ya nah bagaimana penanganan pasien apabila demam dan adanya netropenia ya seperti tadi risiko rendah high risk ya terus kita lihat ini pilihan terapinya adalah pemberian kalau misalnya pasien ini bisa rawat jalan maka diberikan sipro amoksilin dengan kombinasi klafulanat ya atau pasiennya dirawat misalnya ya kita lihat untuk yang low risk juga kita lihat responnya bagus enggak kalau bagus boleh dipulangkan ya tetapi kalau misalnya high risk tentu pasien kita tawarkan seyogianya dirawat ya kenapa karena ada risiko tadi kematian ya kalau febrile ya ini pilihan obatnya piperasilin ini sama tasobactam karbopenem dan seterusnya ya baik nah kalau pemberian apa namanya glukoside koloni ya ini untuk meningkatkan jumlah sel darah putih ini stimulating factor ini ya tergantung dari tadi risikonya tinggi enggak ya untuk menjadi febris gitu ya kita lihat tentu tadi dasarnya adalah kadar netrofilnya netrofilnya rendah enggak kalau low risk kalau tidak ada oke berarti low risk kalau misalnya so-so mungkin disini tetapi kalau misalnya pas-pasan 500 maka dia high risk atau pada terapi yang kita kenal dose dense terapi ini pada pemberian kemo pada kanker buli-buli gencitabin dan cisplatin ini ada yang kita kenal sebagai dose dense terapi jadi terapinya dosisnya ditingkatkan ini ada risiko yang merah ini maka boleh diindikasikan profilaksis jadi sebelum diberikan kemo kita berikan dulu ini granulis stimulating factor tetapi kalau misalnya intermediate atau low risk mungkin intermediate lewat jalan ini dulu tetapi kalau low risk kita lihat tidak diindikasikan tetapi tentu harus ada evaluasi dalam perjalanannya seperti tadi sebelum kemo cycle berikutnya dilihat lagi apakah netrofilnya cukup apa tidak selalu seperti itu balik lagi balik lagi nah hal yang lain tentu bisa saja terjadi kekurangan sel darah apa namanya trombosit plantelet ini bisa menyebabkan perdarahan berbahaya ini bisa karena efek langsung dari kankernya dimana tulang belakang sudah ter okupasi oleh adanya kanker itu sudah menyebar kemudian kemudian karena diinduksi oleh terapi kemo atau radiasi dan juga ini kelainan di IC TTP trombositopenic trombositopenic purpura dan seterusnya untuk trombositopenia ini maka kita harus membagi lagi tadi kita lihat tabel yang tadi kalau di bawah 50 ribu ini ada resiko moderate untuk terjadinya perdarahan dengan trauma minor tapi kalau di bawah 20 ribu ini resiko sangat tinggi terjadinya perdaraan spontan oleh karena itu salah satu usaha kita adalah memberikan steroid jadi makanya kenapa kita berikan prednisolon atau prednison atau dexamethason ini untuk juga mengurangi terjadinya drug induced dari kemoterapi untuk terjadinya trombositopenia kemudian TPO RA ini ada tetapi sangat jarang kita gunakan biasanya dengan pemberian dexamethason injeksi atau oral ini akan naik si platelet nya oke nah apakah ada modifikasi ini gitu ya oke untuk netrofil kalau tadi seribu atau lebih maka tidak perlu modifikasi doksi tetapi kalau kurang dari seribu pada saat terapi atau adanya demam atau juga kurang dari 500 lebih dari 7 hari ini sedikit berbeda penanganannya kalau ini pertama kali terjadi maka ditunda dulu pemberian doxetaxel nya sampai netrofil nya naik ke seribu atau lebih kemudian diberikannya tidak full 75 tetapi 60 miligram meter square ya nah kalau terjadi yang ini maka yang muncul kedua kali artinya netropeni lagi maka ditunda lagi sampai netrofil nya di atas seribu atau lebih dan diberikannya cuma 45 dosisnya jauh lebih rendah lagi tentu nanti ada pertanyaan bagaimana dampak terhadap kanker prostat tentu ada dampak dengan penurunan dosis ini kita lihat saja tadi dari grafik penelitian yang pertama dari tanok kita lihat ada perbedaan 75 dan 60 kemudian yang trombosit kalau kurang dari lebih dari 50 ribu 100% tidak usah modifikasi tapi kalau kurang dari 10 ribu pertama kali terjadi ditunda sampai di atas 50 ribu kemudian diberikan 60 kejadian kedua tunda lagi sampai di atas 50 ribu diberikan 45 miligram per meter square jadi ada modifikasi ternyata pemberian doxetaksel juga mempunyai dampak terhadap liver kita tahu bahwa liver adalah organ ekskresi terbesar kalau terjadi hal itu patokannya adalah salah satunya adalah bilirubin enzim AST dan ALT dan kalifosfatase jadi kalau ada peningkatan di sini 1,5 atau 2,5 diberikannya cuma 75% kemudian ini juga lebih dari 3,5 6 kali dari normal maka jangan diberikan doxetaksel stop atau ditunda dulu sampai kelihatan ada perbaikan dari fungsi livernya kemudian ada efek-efek samping yang minor seperti rontok kemudian stomatitis lidah berubah rasanya atau perubahan warna dari kuku discolorization itu merupakan tidak mengancam jiwa maka tidak menjadi pertimbangan untuk kemodifikasi dosis demikian nah ini adalah sebagai contoh laki-laki 63 tahun datang ke emergensi dengan retensi urin PSA-nya tidak terlalu tinggi cuma 14,3 pada saat itu dilakukan biopsi prostat dan keluar adalah suatu kanker prostat dengan isub grade 5 glosin score 9 dari sidik tulang pada saat itu sudah ditemukan multiple hotspot padahal PSA cuma 14 ini tadi seperti ilmunya yang tadi di depan salah satu yang menyebabkan PSA sidik tulang akan positif adalah isub grade ditambah dengan T T plus PSA walaupun ini PSA-nya tidak terlalu tinggi tapi isub grade-nya ini tinggi dan kalau tidak salah ini dari colok luburnya adalah T2C ini dilakukan sidik tulang kita lakukan ADT terapi adrogen deprivation terapi dengan LHA ergonis dengan antiandrogen dengan doxetaxel 6 siklus dari November 2019 sampai selesai Maret pada waktu itu bagus sekali responnya PSA-nya turun sampai 0,14 pasien seger setelah chemo selesai awal memang ada mual mentah dan sedikit netropenia segar tapi kadang-kadang orang kalau sudah enak lupa untuk kontrol dan akhirnya kontrol pada bulan April karena sudah merasa ada keluhan yang lain ternyata PSA sudah naik sampai 63 pada saat itu saya lakukan pemeriksaan testosteron dan PSA-nya sudah memang di bawah nadir artinya dengan sidik tulang pun ditemukan adanya lesi baru hotspot baru maka diagnosis pada pasien ini adalah 1 MSRPC treatment karena tidak mungkin secara fisik performance statusnya mungkin itu sudah 3 scorenya 3 3 menuju 4 sehingga tidak mungkin kita lakukan re-challenge dengan doxetaxel maka diberikan abiratron dengan prednisone oke pada pasien ini apa adverse event atau side effect yang kita temukan adalah prontok kehilangan nafsu makan jelas kemudian adanya nausea tetapi walaupun tidak muntah ini diterapi dengan pemberian metokoklopramid nitropenia pernah 2 kali pada saat pemberian doxetaxel itu diberikan GACFS ya lecogen kalau tidak salah kemudian pada pasien ini tidak terjadi sampai yang bentuk beratnya yaitu febrile nitropenia tetapi kulit kukunya berubah bentuk dan warnanya oke ya saya kira itu yang bisa saya sampaikan terima kasih kita masuk ke diskusi barangkali ya oke terima kasih banyak atas penyampaian materinya dok sekarang kita akan lanjut ke sesi diskusi dok ya ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di kolom chat dok mungkin kita mulai dari yang pertama dok ya ya dokter Nathaniel ini jadi ada mau bertanya jika ada pasien dengan reaksi kemoterapi dok dengan nitropenia berat tapi tidak ada demam ini ada untuk memberi antibiotik pada pasien dok dan jika memang ada kira-kira rekomendasinya bagaimana dok oke jadi nitropenia berat tentu berisiko untuk terjadinya infeksi mungkin pada saat kita apa periksa belum terjadi ya belum terjadi boleh saja kita berikan profilaksis antibiotik ya tadi yang sudah disebutkan seperti golongan levo atau kombinasi amoksilin sama clavulanat jadi boleh boleh diberikan kenapa kalau misalnya kita tidak cepat juga bisa mengakses atau memberikan obat stimulan atau tadi apa granulocyte stimulating colony stimulating factor tadi barangkali keterbatasan biaya atau keterbatasan memberikan waktunya masih ada waktu itu kan ada risiko terjadi infeksi jadi boleh diberikan terima kasih untuk pertanyaan berikutnya dok dari dok terhadap mungkin pernah ada pengalaman atau ada bacaan mengenai penggunaan terapi neoajufan dok sebelum radikal prostatektomi pada kasus skolosat cancer ini apakah ada manfaatnya dok terhadap intraoperatif atau manfaat terhadap survival pasien baik memang secara panduan itu tidak tidak ada kita berikan neoajufan tetapi pengalaman itu pada kasus yang localized misalnya T2C apalagi pasiennya pernah di biopsi itu kemungkinan ada suatu apa namanya perlengketan dan misalnya pasien masih pikir-pikir dia akan saya mau di operasi tetapi belum sekarang tentu kalau kita biarkan kita tahu bahwa kalau dalam 6 minggu ke depan 6 minggu ke depan tanpa terapi apapun maka kemungkinan besar terjadi perubahan staging yang tadinya mungkin T2C bisa jadi jadi T3 T3A localized locally advanced untuk mencegah itu tidak ada salahnya boleh kita berikan neoajufan dengan pemberian ADT injeksi 3 bulan atau yang sebulan tergantung dari kesepakatan dengan pasien apakah dia sanggup untuk operasi untuk 1 atau 3 bulan ke depan jadi itu boleh kita berikan neoajufan walaupun dalam buku panduan guideline tidak ada bagaimana manfaat terdari survival tidak ada tetapi ini akan memperbundah operasi mempermudah operasi artinya dengan pemberian ADT kemungkinan besar terjadi shrinkage dari tumornya jadi masa tumor akan mengecil karena efek penekanan dari adrogen tersebut maka di lain pihak kita mempunyai kemungkinan operasinya jauh lebih mudah pengalaman seperti itu terima kasih banyak ada pertanyaan berikutnya dari Dr. Hidayu ini menanyakan jika ada pasien menghentikan kemoterapi akibat efek samping yang timbul tapi mau melanjutkan kemoterapi lagi apakah kita mengulang dari awal siklusnya atau kita dapat melanjutkan pemberiannya seperti lanjut siklus tentu kita harus lihat berapa jarak berhentinya itu berhentinya antara kemo yang terakhir dengan yang akan kita kerjakan dan juga kita melihat parameter dari PSA misalnya terakhir PSA-nya sudah 5 misalnya kemudian stop cukup lama kita tes lagi ternyata PSA-nya sudah tinggi lagi misalnya menjadi 60 atau 70 ini boleh dianggap sebagai kemoterapi yang baru apakah memungkinkan mungkin jadi sebetulnya kalau dari buku panduan dikatakan 6 siklus tetapi masih ada tempatnya kita memberikan sampai 8 atau 10 siklus bahkan jadi kita memberikan pemberian doxetaxel ini boleh diperpanjang dengan melihat kondisi pasien demikian baik ada lagi tanya berikutnya dok dari dokter Faiz ini menanyakan pada pasien dengan comorbid DM apakah ada hal yang perlu diperhatikan khusus jika kita berikan kemoterapi pada pasien pada pasien baik tadi seperti kita lihat bahwa pasien ini akan mendapat kortikosteroid kortikosteroid tadi prednison diberikan setiap hari 2x1 tentu dia akan meningkatkan kadar gula darah oleh karena itu kalau pasiennya ini diabetes kita perlu konsultasikan dengan teman sejawat penyakit dalam atau ahli gula barangkali perlu ditambahkan atau ditingkatkan dosis dosis obat anti-diabetiknya jadi boleh-boleh aja yang penting tidak ada gangguan fungsi apa namanya fungsi liver atau fungsi ginjal karena DM nya gitu ya oke ya terima kasih dokter disin dok melanjutkan ada pertanyaan dari dokter Nur Tanto Chris ini menanyakan pada pasien dengan yang CA prostat gelet rendah dilakukan radikal prostat tomi kemudian diberikan ADT rutin setiap 3 bulan jika setelah hasil follow up PSA-nya baik apakah ADT-nya perlu dilanjutkan terus atau kita stop saja oke pertanyaannya apa memberikan alasan memberikan ADT pasal prostat tomi radikal apakah dari hasil patologi result-nya itu ada apa namanya batas sayatan yang positif ya mungkin dok kalau dari pertanyaan ditanyakan spesifik tapi mungkin jika ada margin yang positif kalau margin positif mungkin se-yogianya ditambahkan dengan radiasi sebaiknya jadi tidak hanya pemberian ADT karena kalau kita lihat ini berarti locally problems lokalnya daerah operasinya saja yang perlu kita sinari kita sinar supaya bibit-bibit tumornya itu tidak tumbuh kecuali setelah penyinaran itu kemudian terjadi biochemical recurrence lagi maka ada tempatnya untuk pemberian ADT jadi demikian jadi pertimbangannya adalah apakah hasil patologinya menunjukkan margin yang positif atau tidak kalau iya berikan radiasi ya lanjut ada pertanyaan lagi dari dokter goya ini mungkin pertanyaannya aplikatif klinis hari jika pasien yang diberikan enzalutamid tapi dia pasiennya mengambil masalah menelan sehingga memakai NGT itu apakah bisa diberikan dihancurkan mungkin kesediaannya jadi bisa dimasukkan lewat NGT atau kita tunda pemberian atau kita berikan obat lain gangguan gangguan menelan memang agak jarang sebetulnya kemungkinan karena kausal lain bukan karena efek samping dari enzalutamid saya kira tidak masalah diberikan per NGT asal namanya obatnya langsung jangan dibiarkan terlalu lama di udara luar begitu dihancurkan langsung dimasukkan per NGT boleh kalau ditunda tentu ada risiko nanti perburukan kita akan susah lagi menghandle dari penyakitnya boleh lewat NGT mungkin satu pertanyaan terakhir Rudini mau bertanya jika pasien dengan performance scorenya ekok lebih dari dua apakah indikasi modlux untuk liberikan kemoterapi pada gangguan proses atau boleh kita berikan kalau ekok skornya di atas dua sebenarnya tadi seperti kita sudah bahas kalau ekok skor di atas dua maka pasien akan jauh lebih menderita pasca kemo yang tadinya mungkin tidak terlampau berat malah bertambah berat jadi seyogianya kalau performance statusnya di atas dua artinya tiga atau empat bahkan lebih baik tidak diberikan kemo tidak diberikan kemo terima kasih 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 dari bond scan misalnya dan jika rutin berulang berapa intervalnya kira-kira dok ya jadi keuntungannya memang PSMA PET scan adalah mempunyai nilai spesifitas dan spesifitas yang lebih tinggi ya cuman masalahnya mungkin biayanya saja yang mahal tetapi mungkin saja kita menemukan pasien yang sangat mampu ya sangat mampu itu dilakukan dengan pemeriksaan PSMA PET scan ya jadi memang dari guideline kita tidak belum memasukkan PSMA PET scan sebagai panduan untuk melakukan hal yang rutin biasanya kita lakukan PSMA PET scan itu untuk melihat adanya progresivitas ya jadi misalnya begini pasiennya kita terapi nih chemo bagus tetapi pada satu titik PSA-nya mulai naik ya PSA mulai naik kita lakukan sidik tulang bone scan negatif gak ada tetapi kita masih curiga gak mungkin ini PSA-nya naik kalau gak ada perburukan kita cari dengan katakan MRI kita tidak menemukan adanya lokasi baru dari meta maka ada indikasi untuk melakukan PSMA PET scan jadi memang PSMA PET scan ini bukan hal yang dirutinkan dulu tidak tetapi pada saat ini kita pakai untuk menilai adanya progresivitas ya jadi kalau ada perburukan pakai modalitas standar tidak menemukan tetapi kita curiga bahwa ini ada sebetulnya karena kita tahu bahwa tadi sidik tulang pun mempunyai keterbatasan maka kita kerjakan PSMA PET scan ya oke mungkin satu pertanyaan terakhir kalau boleh ya boleh dual juga boleh habisin aja nih kesian nih terakhir dok untuk kata laksanaan netropennya akibat kemoterapi dok itu kira-kira GCSF itu bisa berapa lama diberikan dok dan jika tidak ditemukan perbaikan ada langkah-langkah standar kira-kira yang bisa dilakukan oke baik tadi kita lihat dari guideline dari apa namanya MCCN kita berikan biasanya 2 atau 3 hari berturut-turut ya diberikan misalnya ini pasiennya terdiagnosis setelah kopenia hari ini diberikan besok diberikan besok 2 hari atau 3 hari setelah 3 hari tes lagi sudah bagus ya sudah tetapi kalau belum bagus sudah 3 hari berturut-turut dosisnya kita naikkan tadi kan 100 dosisnya kita naikkan 100 unit menjadi 300 unit demikian jadi 300 juga diberikan 3 hari berturut-turut tes lagi tes bagus oke kalau enggak bagus ganti jenis obatnya obatnya macam-macam jadi tidak hanya ada satu tetapi ada jenis yang lain boleh kita gunakan jenis lain kalau dari obat yang standar setelah dinaikkan dosisnya pun masih belum ada perbaikan ya oke ada lagi sudah habis pertanyaannya dok sudah habis bentar ini siapa nih FND ini yang Rudy ini terakhir yang ECOG oh ECOG bentar ini Krishna oh udah jadi ini apa nih Wijaya ini siapa Rahendra oh iya Dr. Joni dok untuk sebaiknya kita menunda pemberian kemoterapi pada pasien sebelum terjadi biokimalkan rekorans atau sebaiknya diberikan lebih awal oh biokimik apakah menunda menunda kemoterapi atau sebaiknya diberikan lebih awal oke masalahnya biokimikalkan rekorans itu kalau tidak ada bukti dari hasil patologinya bahwa marginnya positif kita tidak tahu kapan terjadinya suatu biokimikalkan rekorans ya kecuali pada saat hasil PA keluar oh sayatan atau margin positif nah itu sudah jelas kita harus lakukan pemberian radiasi dan ADT kemoterapinya next kalau terjadi apa namanya tadi M0CRPC atau menjadi MHSPC jadi tergantung dari apa yang kita temukan dari specimen-nya ya oke ini dari UGM ada ini oh ya tadi sudah ya sisa siklusnya ya oke ya sudah oke barangkali ada yang pertanyaan ini lagi oh ada ya ini Agung oh udah 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 goya udah goya ya udah ya oke baik terima kasih banyak atas keselian waktunya dan sama-sama jawabannya dok ya mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua yang nanti akan bertugas sebagai dokter urolog nanti di masa depan jadi paling tidak sudah terpapar mengenai bagaimana pengobatan kemoterapi indikasinya pertama sudah tahu kemudian kedua efek sampingnya yang mungkin bisa terjadi kemudian beri kapan kita harus melakukan stop atau dosis modifikasi itu sangat penting ya dan kapan kita harus stop jangan dilakukan kemoterapi ya itu rambu-rambunya saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua baik saya kembalikan pada moderator terima kasih banyak dokter atas semua penjelasannya dokter mungkin dari sesi diskusi sudah dapat saya tutup dokter ya baik atas kesediaannya tadi sudah hadir dan memberikan materi terima kasih